Melalui unggahannya di Dark Web, kelompok peretas Brain Chipper menempatkan janjinya untuk memberikan kunci secara gratis untuk bisa membuka kembali pusat data nasional sementara. Sementara itu juga Brain Chipper mengingatkan bahwa ini merupakan pertama dan juga terakhir untuk memberikan kunci secara cuma-cuma. Selain itu juga, kelompok peretas ini menunggu konfirmasi dari pemerintah untuk memastikan kunci gratis ini dapat berfungsi dan mengancam pemerintah untuk mempublikasikan data yang telah dilumpuhkan jika mengklaim bahwa pemulihan data ini dilakukan secara mandiri atau menggunakan pihak ketiga. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan semua pihak sedang bekerja untuk memulihkan data secara penuh pada sistem PDNS 2 sebab setelah dibuka, data di dalamnya harus diisolasi terlebih dahulu. Kami juga mendapatkan, tapi ini pekerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di specimen kita memang berhasil dibuka tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak, itu segera lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Buntut dari peretasan ini pun, Samuel Abrijani mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya terkait peretasan pusat data nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Jayanto, juga memastikan layanan pusat data nasional sementara dua akan pulih pada bulan Juli ini dengan melakukan pengamanan yang lebih ketat. Dan harapan kami, sesuai dengan perintah Pak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita pekak keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama. Pengamat Komunikasi Digital UI Firman Kurniawan menilai kehilangan data yang dilakukan hacker menjadi peringatan agar pemerintah lebih memperkuat pangkalan data nasional. Karena peretas sudah mengetahui kelemahan sistem data nasional. Kalau berpatokan pada kata-katanya dia minta maaf dan menyesal, ya paling tidak dia, yang sudah dia dapatkan adalah seberapa kuat pertahanan apa namanya, pangkalan data nasional kita. Nah, hal yang lain kita harus mempunyai imajinasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia lakukan selanjutnya. Nah, jadi dengan sudah paham dengan arsitektur keamanan pangkalan data kita, dengan seberapa kuat atau lemahnya pertahanan kita, dia bisa melakukan apapun. Nah, itu pesan yang tersirat justru yang perlu kita tangkap. Sebetulnya kelemahan kita ini sudah ada di tangan mereka. Data yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN direta sejak 20 Juni 2024 oleh data ransomware Logbit 3.0. Ransomware merupakan jenis malware yang menyerang sistem data. Akibatnya pelayanan digital di 282 instansi pemerintah lumpuh, mulai dari sistem imigrasi hingga pendidikan. Sebelum memberikan kunci gratis, Brand Cheaper meminta tebusan 131 miliar. Kehilangan data bukan hanya sebatas besarnya uang yang diminta oleh peretasnya. Namun dibalik itu semua, kehilangan data adalah bencana. Maka janggal, jika tidak disesali secara mendalam. Tentunya ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan juga semua stakeholder terkait. Karena dengan data, artinya kita memegang kunci dunia. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.